Hai Assalamualaikum disini tempat apa ini Oh oke antusias orang yang ingin ikut dengan kubal mas juga banyak Insyaallah kedepan bisa membawa lagi jemaah Furoda menuju Baitullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di bahagian selamat malam dan selamat pagi yang masih pagi Alhamdulillah kita saat ini sudah tiba di tempat namanya j-spot di Tangerang Dian Mention nah disini tadinya eh dibikin seperti apa ya seperti perumahan dan ini adalah toko-tokonya atau disini bisa dibilang food card disini food card nya dan kita bisa sekarang masuk di dalam seperti apa di dalam disini ada tempat namanya seperti bukan futsal ya tapi lapangan bola yang besar banget kita masuk ada perkiran motor disini juga ada perkiran mobil banyak disini dan di DM spot Dianmahri spot Masya Allah dan di sana juga ada tim-tim yang sedang bermain saat ini nah ini sistemnya kayaknya disewa se-perjam 2 juta 402 jam 2 jam nah disini sebelah kanan ada seperti tampak bangunan-bangunan nah disini eh sudah ada yang dimulai pembangunan ya ini ada DM spot Dianmahri spot Masya Allah disini Sya Allah nah Assalamualaikum disini eh tempat apa ini disini eh eh disini apa disini nih kegiatan apa disini Lapangan sepak bola sama ini soccer Soccer ya? Bukan futsal ya? Bukan Terus Ini disewain atau ada kontrak? Atau per bulan, per hari? Disewain per sesi 2 jam Per sesi 2 jam Terus Ini klub-klub dari mana nih? Ini kebanyakan komunitas Terus dari perusahaan intansi Kayak ini PLN Oh dari Intansi Bukan dari perorangan ya? Bukan Rata-rata komunitas Kayak ini dari rumah sakit RSUD Putri Kembangan Oh Agustus ya? Lomba Agustus ya? Turnamen 17 Agustus Masih ingat gak lagu ini? Apa tuh? Unionsya Raya Masih lah itu mah Masih ingat ya? Masih ingat Masih ingat ya? Masih Ini kayaknya kok besar banget ininya? Ini lapangan bola standar Standar FIFA Internasional Internasional Setara Glora Bung Karno Sekolah Bung Karno ya? Tapi Ini tempat untuk Tribunnya masih Tribun setengah Tribun setengah ya? Berarti nanti bisa disambung tuh Ke ujung sampai ke ujung Bisa aja Cuma segitu aja kayaknya cukup sih Udah cukup? Udah cukup Kenapa? Penontonnya gak ada? Bukan Kan kita kan bukan buat pertandingan resmi Buat komunitas fun-fun football Fun-fun football ya? Masya Allah Apa lagi? Udah sih itu aja Kita nanti juga ada SSB Apa SSB tuh? SSB tuh sekolah sepak bola Sekolah sepak bola? Terus ada pelatihnya? Ada pelatihnya tuh tim Nas pertama Garuda 1 Garuda 1? Yang ngelatih nanti ya Yang ngelatih nanti ya Alhamdulillah di malam hari ini Kita sedang berada di salah satu tempat Di daerah Tanggerang Selatan Bersama Ibu Haja Novi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana Mama Novi? Sehat? Alhamdulillah sehat, barokah Alhamdulillah ya Bisa ketemu dan bisa bersilaturahim Di tempat yang berokah ini Setelah beberapa bulan yang lalu Datang masakan umroh ya Biasanya kita biasanya ketemu di Haram Alhamdulillah hari ini ketemu di lapangan bola Di lapangan bola Nah ini kenapa di lapangan bola hari ini? Ini tempat apa nih? Ini tempat kumpulnya anak-anak muda Yang mencari aktivitas untuk berolahraga Iya betul sekali Insya Allah Jadi Ibu Novi ini selain bersantai disini Pegiatannya selalu memberangkatkan jamaah haji umroh ataupun haji ya Umroh ataupun haji ya Masya Allah Ada grup gila-gila tanggal berapa nih? Insya Allah tanggal 22 Agustus bawa grup Tambal 22 Agustus ya? Satu bus 45 sit Masya Allah Nah sekarang perlu juga diinformasikan kepada para jamaah dimanapun Anda berada Bahwa regulasi visa itu sudah 3 bulan sudah bisa dipastikan ya Alhamdulillah Dan insya Allah nanti untuk proses visa untuk proses lain-lain seperti hotel transportasi itu nanti akan ada sesuai dengan bookingan Jadi tidak sesuai dengan regulasi visa yang panjang 3 bulan dan gak mungkin juga jamaah stay di Arab Saudi 3 bulan ya Nah sekarang semenjak Arab Saudi sudah mengumumkan 3 bulan visa regulasinya Masa berlakunya Itu antusias jamaah bagaimana sekarang? Pendaftaran Antusias jamaah sih untuk saat ini alhamdulillah sangat besar ya Sangat tinggi apalagi setelah haji kemarin ada pembatasan usia khususnya 65 tahun ke atas Dan beberapa kemarin kita dengar beberapa haji furodah yang tidak berangkat Jadi di bulan yang Agustus ini ke depannya Karena sepertinya antusias jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh itu sangat kuat sekali ya Dan Alhamdulillah makanya di tanggal 22 Agustus ini saya dapat jamaah 45 sit Wow udah benar-benar apa ya Jadi biasanya kan di awal-awal itu agak orang ragu-ragu takut gitu ya Maksudnya takut nanti mungkin visanya masalah ini masalah Dan orang biasanya setelah jamaah-jamaah lain berangkat Baru nanti travel-travel yang besar itu memberangkatkan jamaah Nah kali ini kenapa kok jadi awal-awal ini? Enggak awal juga sih Pak Halit Kan jamaah yang berangkat itu udah dari awal Agustus sudah mulai ya Iya sih dari tanggal 1 sudah ada Dan saya mendengar waktu itu harusnya tanggal 15-an baru dibuka Saya mundur satu minggu Tetapi Alhamdulillah karena kebijakannya pemerintah Saudi membuka lebih awal Ya jamaah yang lain sudah ada yang berangkat Tapi tetap saya mengambil satu minggu dari yang pernah saya dengar waktu itu mau tanggal 15 Jadi mencari amannya saya di tanggal 22 Agustus Nah ini selain umroh nanti untuk haji kemarin Apa haji KBH juga ada ya? Alhamdulillah kita punya haji reguler kemarin berangkat pulang semuanya selamat dengan ke gelombang satu Begitu juga haji plusnya juga semua selesai dan Alhamdulillah gelombang pertama juga berangkat Dan semuanya sudah kembali ke Indonesia dan tetap bersama pelayanan Bahrawi Channel Pastinya dengan Bahrawi Channel yang selalu dari dulu membantu kubah emas dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh selama berada di Tanah Suci Masya Allah Alhamdulillah Jadi nanti untuk ke depan bagaimana kira-kira untuk haji Furoda? Alhamdulillah nih kebetulan Bahrawi datang ke sini kita akan membicarakan masalah haji Furoda ke depan Insya Allah haji Furoda ke depan antusias orang yang ingin ikut dengan kubah emas juga banyak Insya Allah ke depan bisa membawa lagi jamaah Furoda menuju Baitullah Amin Dan Alhamdulillah kebetulan tahun ini tahun 2022 bisa memberangkatkan jamaah haji Furoda itu sekitar 64 jamaah Alhamdulillah Dan itu semua visa keluar Itu yang paling penting Alhamdulillah karena banyak sekali teman-teman dari travel-travel yang lain itu sulit untuk mengeluarkan visa-visa Furoda Dan ini mungkin ya banyak juga yang batal banyak juga yang dikembalikan dananya ada juga yang belum dikembalikan Nah ini benar-benar fenomena visa Furoda tahun ini benar-benar menjadi gambling gitu ya Banyak beberapa travel juga yang tidak memberangkatkan jamaahnya karena visa-nya tidak keluar Insya Allah dengan yakin saya berangkat dengan dibantu oleh Bahrawi Channel Insya Allah jamaah kubah emas selalu diberikan kelancaran Tidak kurang suatu apapun dan semuanya bisa berangkat menuju Baitullah Baik itu umrah maupun haji Furoda nya Baik terima kasih Bu Haji Nufi Karena saat ini sedang azan Kita mungkin akhiri dulu sampai disini Dan terima kasih yang sudah menonton Dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu mendoakan Semoga selalu dilimpahkan rizki yang barokah Dan bisa Allah panggil Karena kalau Allah sudah memanggil sesuatu kaum Pasti Allah akan mudahkan Dan caranya dengan cara Allah sendiri Insya Allah kun sayakun Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum Wr Wb